Hai semua, kembali lagi bersama gue Vilo Di video kali ini gue akan kembali membawakan segmen Saiton Selesai Nonton Ini adalah segmen dimana gue mereview film Ataupun seris horror Menurut pandangan, pendapat, dan selera pribadi gue Banyak di antara kalian Yang sudah menanyakan tentang segmen Saiton Mieruko-chan Buat kalian yang tidak tau Dan gue sudah ada yang tau Mieruko-chan itu adalah sebuah film, anime Yang bagus banget menurut gue Karena pernah sempat gue story Jadi Mieruko-chan itu bercerita tentang seorang anak SMA Yang bisa melihat hantu secara tiba-tiba Tanpa kejelasan Mari kita mulai Sampai jumpa di video selanjutnya Film Mieruko-chan Bercerita tentang seorang perempuan Anak SMA yang tiba-tiba bisa melihat hantu tanpa tau sebabnya Diawali dengan kejadian-kejadian aneh Yang sulit dijelaskan Jadi dia mendapat Banyak gangguan Mulai dari ngerasa diliatin Barang yang bergerak sendiri Suara yang tidak bisa dijelaskan Dan masih banyak lagi Jadi di awal anime ini Ditunjukkan tentang kehidupan seorang gadis SMA biasa Yang hidup secara normal Bersekolah Nongkrong dengan teman Dan lain sebagainya Namun di episode 1 langsung diperlihatkan bahwa Tiba-tiba kok ada gangguan gitu Dia mulai Melihat hal-hal menyeramkan Yang awalnya dianggap itu adalah Halusinasi belaka Dan gue bisa bilang anime ini Bagus Banget Kenapa gue bisa ngomong seperti ini Karena gue tuh udah banyak banget nonton film horror Anime Seris Dan apapun itu yang masih berhubungan dengan Anak Indigo Dan tentu Kebanyakan fan-fan semacam itu terlalu banyak bumbu Memang ada yang relate Tapi ada yang terlalu mengada-ngada Tapi gue berani bilang bahwa anime ini tuh Sangat mirip Sesuai dengan dunia nyata Mungkin beberapa diantara kalian ada yang gak suka anime ya Gue kadang-kadang nonton Kadang-kadang enggak Tapi gue berani jamin Kalian yang bahkan gak suka anime Bakal suka anime yang satu ini Hanya karena Tema dari anime ini tentang Anak Indigo Mereka itu bisa menjelaskan secara detail Tentang Asal hantu itu dari mana Hantu itu ada apa aja Anak-anak Indigo itu spesialisnya apa Semuanya lengkap di sini Gue yang bahkan Enggak gitu suka baca komik Gue berniat untuk beli komik Meru Kocan Karena penasaran Pengen tau lebih jauh Detail-detail yang Gue gak bisa dapetin di anime itu Awal mula gue tau anime itu Dari temen gue namanya Natasha Julia Dan followers gue Jadi ini anime memang belum lama Masih kategori baru Karena awak akhir tahun 2021 Pertama kali respon gue di saat nonton anime ini adalah Wah ini yang bikin Dan yang nulis Pasti beneran bisa liat hantu Karena dia tau detail-detail Yang hanya diketahui oleh Mereka yang bisa melihat hantu Terlalu banyak detail Gue berani bilang kayak gitu Karena Gue pada saat nonton tuh gue tercengang Kok dia bisa tau bagian ini Kok dia bisa tau bagian itu Kok dia bisa dijelasin Kok dia gak fokus Jadi Mereka Kocan ini gak terlalu fokus Horornya Untuk nakut-nakutinnya Karena ada yang lucu juga Ada yang sedih Ada yang senang Ada yang menyeramkan Semuanya itu dicampur aduk disini Sebelum gue lanjut lebih jauh Buat kalian yang berniat untuk nonton anime ini Tanpa terspoiler Gue sarankan untuk kalian segera hengkang dari video ini Channel gue sekarang juga Nonton dulu baru kembali kesini Dan gue akan lanjutin Review Mereka Kocan Yang tentunya akan mengandung spoiler Lanjut Banyak pro dan kontra Dari anime Mereka Kocan ini Terutama bagi mereka Memang sudah menikmati komiknya Dan memang sekarang lagi dilanjutin Dan katanya akan ada season 2 Mereka Kocan ini Ada juga yang gak suka Karena katanya terlalu banyak fanservice Kalau misalnya kalian gak tau fanservice itu Di anime biasanya kan ada bagian-bagian Yang mungkin agak sedikit Vulgar Memang ada Tapi balik lagi Dia tidak merusak Cerita utama yang ada di anime ini Yaitu tentang seorang gadis SMA Yang tiba-tiba bisa melihat hantu Dan bertemu dengan banyak gangguan Cerita, pengalaman Nah Yang gue suka banget Ini detail penting yang gue catat ya Jadi si Mereka Kocan ini memiliki seorang teman Yang sangat dekat dengan dia Dia adalah seorang perempuan normal pada umumnya Penakut, tidak bisa melihat hantu Tapi teman dekatnya ini bernama Hana Memiliki energi yang memancing para hantu Dan itu adalah hal yang menarik Dan itu adalah hal yang menarik Karena di dunia nyata memang ada yang seperti itu Kayak dia perempuan biasa Kadang-kadang sensitif gitu Kadang-kadang gak sengaja melihat Tapi mostly dia gak bisa lihat Tapi energi bawahnya itu memancing para hantu untuk mendekat Dan memang ada yang seperti itu Mendekat dalam artian untuk makan energinya Padahal dia gak bisa lihat hantu Nah Di Mereka Kocan ini Ada karakter itu Bernama Hana Nah si Hana ini Karena energinya mancing Banyak banget makhluk yang mendekati dia Untuk makan energinya Itulah yang gue sering gue jelasin Kenapa banyak makhluk Yang mengganggu gue Karena energi gue memancing Makanya kan sempet tuh Gue penelusuran sama Junarisa Ah Vilo lemah banget Ah nangis Palu keserupan Bangsat gitu kan Jadi kayak Energi gue lagi dimakan Gue gak ada yang ngejagain Nah ceritanya itu Mirip dengan ini Makanya gue relate banget Kayak gue nontonnya Wah Ini ini gila sih Keren banget Dia bisa tau detail-detail semacam ini Dia bisa tau detail-detail semacam itu Dan di film ini Hana itu Tiap energinya dimakan Itu membuat dia jadi merasa Lelah Dan lapar Jadi kan Yang gue catat ya Menghasilkan Energi Yang ngebuat Akhirnya Hana itu diganggu Membuat dia terus lapar Dan makan tanpa henti Bedanya Efeknya berbeda di gue Ketika mereka makan energi gue Terlalu banyak Itu ngebuat gue lelah Dan mengantuk Tiap saat Makanya Kalau kalian yang udah ngikutin gue Di media sosial Kalian pasti tau Kalau misalnya gue suka tidur berlebih Entah itu Bisa sampai 10 jam 12 jam Rekor 15-18 jam Dan itu serius Ya kalian bisa tanya ke Gerald Atau manajer gue Yang kadang tuh Bingung sama gue Karena dirinya bisa seberlebih itu Dan biasanya itu terjadi Ketika gue gak sengaja ketempelan Atau lagi sering diganggu Kasarnya ya Hana kalau diganggu hantu Dan energi dimakan Dia lapar Jadi-jadi makan Memang aneh seperti itu Kalau gue Ya diganggu Gue capek Dan akhirnya gue tidur Lebih mirip Nezuko Ya Seperti itu kurang lebih Nah Lanjut ya Tadi kan dari Detail penting tentang energi Ada lagi Ini detail penting tentang hantu Jadi Di anime ini Hantu itu tercipta Dari banyak hal Ada arwah Mereka yang sudah Meninggal dan belum tenang Ada yang wujudnya bagus Ada yang wujudnya seram Ada yang terlanjur Membuat perjanjian Dan akhirnya nyamkut di dunia Ada pula jenis makhluk Yang tercipta dari Perbincangan dan rasa takut Orang banyak Nah ini ada benarnya Ketika banyak orang Sekumpulan orang yang takut Percaya dengan suatu hal Yang sebenarnya gak ada Akhirnya itu menciptakan Sebuah energi Rasa takut manusia itu Membuat energi Kumpulan energi itu Membuat makhluk baru Yang akhirnya Mengganggu sekitar Dan menurut gue Bagian itu sangat keren ya Ada juga jenis hantu Atau makhluk Sorry Yang jenisnya Levelnya lebih tinggi Ditakuti oleh makhluk Yang levelnya lebih rendah Ini gue pernah jelasin loh Di segmen cerita filo Di kumpul malam Di segmen Wotoy atau filosotoy Memang ada makhluk Yang dari awal terlahir Seperti itu Dari awal dia terlahir Sebagai makhluk itu Ada yang baik Dan ada yang jahat Dan biasanya mereka Punya kuasa lebih Untuk mengingat Makhluk yang lebih rendah Dan itu ada di Enin ini Makanya itu yang bikin Gue bingung gitu Kenapa Enin ini Bisa sangat relate Ya jawabannya cuma satu Penulisnya pasti Bisa juga Lanjut Detailnya dari energi Hantu atau makhluknya Kita lanjut ke jenis indigo Nah ini Ini juga keren Di film Meru Kocan Kita diperlihatkan dengan Banyak karakter yang memiliki Kemampuan berbeda Atau spesialis yang berbeda Ada yang cuma bisa lihat hantu Kayak Miko Si peran utama Ada yang hanya bisa Merasakan energi Dan melihat hantu Yang levelnya rendah Itu namanya Yuri Dia Orang yang excited banget Tentang hal-hal Berbau hantu Spiritual Tapi dia lihat Itu cuma level rendah Yang kayak gitu Ada di dunianya Kayak misalnya Kayak si Miko kan memang Yaudah dia terakhir seperti itu Tiba-tiba bisa Tapi dia takut Dia berusaha menghindari Dia pengen menghilangin Kemampuan itu Tapi gagal Wah relate sekali Lalu ada Yuri Dia yang bisa dikit Lihatnya tipis Dia tuh merasa Dia sakti banget Dia pengen bisa Dia pengen belajar Ada lo yang seperti itu Ada lo Kayak di video Kumal yang ini Nah Itu Orang yang Kame-kame Eh bukan Rasenggan itu Di video Kumal yang itu Dia cuma bisa dikit Tapi dia belajar Dia pamer kemampuannya Dia suka nantangin Dia ingin menunjukkan Bahwa dia lebih kuat Dibanding gua dan anak-anak Kumal Kan mengesalkan Tapi lucu Karena memang Enem ini tuh Seakan-akan menjadi Perwakilan Bagaimana dunia nyata Tentang hal-hal Berbau goyim Atau spiritual Dan menurutku Itu sangat keren Keren banget Ada juga orang Yang cuma bisa lihat Tipis-tipis Lalu langsung Ngerasa takut Kabur Dan lain sebagainya Ada juga orang yang Hanya pengen tahu Penasaran Atau ada yang seperti Hana Temen baik Niko Yang Gak bisa lihat Tapi energinya mancing Dengan dalam artian Sebenarnya dia punya potensi Kalau itu dibuka Ya Semoga jaman Di anime Myuruko Chant Itu juga ada satu karakter Yang cukup mencolok Namanya Godmother Wish Godmother Jadi Godmother ini Sebenarnya nama panggungnya Seorang nenek-nenek Yang kebetulan Dia membuka praktek Perdukunan Kalau di jaman sekarang Kita nyebutnya praktisi Paranormal Dukun Jadi beda-beda Nah Sebenarnya Godmother ini Orang baik Dia Ngilmulah istilahnya Dia yang sengaja Mendalami kemampuannya Untuk bisa tahu Lebih jauh Tentang dunia Supernatural Hantu Jane Setan Demon Dia Karakter seperti ini Beneran ada Di dunia nyata Dan menurut gue Itu keren Jadi Dia pun kaget Ketika akhirnya Bertemu dengan Miko Yang tiba-tiba bisa Mendapat gangguan Dan Sensitivitas yang tinggi Ngebuat Akhirnya Dia gak bisa Ngehandle masalah Miko Jadi Miko itu datang Ke Godmother Dengan minta tolong Coba minta Untuk ditutup lah Biar ganggonya Berkurang Dikasih lah Apa sih Sebutannya Kalau yang di Budis Kayak semacam Mirip rosa rio Tapi yang kecil itu loh Nah itu kan Semacam gelang Yang sudah didoakan Tapi tidak Berefek Itunya lepas terus Putus terus Itu yang gue lakukan Pada saat SMA Maya kan ntar gue Pasti udah pernah cerita Bahwa Gue tuh Disuruh untuk Bawa rosa rio Yang sudah diberkati Kemana pun kan pergi Dan dulu pun itu sering putus Sering lepas Karena kan Energi dari gelang Atau kalung Yang sudah di blessing Itu tidak bisa menahan Energi negatif Atau gangguan yang ada Dan menurut gue Itu keren banget Itu ngebuat Si Godmother ini Yang ngebuka praktek Dan kadang-kadang nipu Itu bertobat Kayak Oh ini diluarkan dari gue Oh gue gak masih harus belajar Oh gue akan menggunakan Kemampuan gue Untuk hal yang lebih baik Daripada Membuka praktek Seperti itu Gue juga sempat Nyat beberapa notes Tentang anime ini Jadi Kan anime ini Bercerita tentang Awal mula gangguan dimulai Tidak fokus Dan mengganggu kehidupan nyata Bertemu dan melihat hantu Untuk pertama kali Kaget Takut dalam bisu Mikonya denial Dia merasa Kelelahan Dia masih berusaha Kayak Oh ini bentar lagi Hilang kok Oh ini cuma mimpi kok Dan hal-hal semacam itu Yang menurut gue Cukup menyedihkan Bagi karakter utama Karena dia dapetnya itu Mendadak gitu Pas SMA Sekolah Tiba-tiba bisa lihat Bahkan dia harus bertemu Dengan arwah bapaknya Yang sudah meninggal Yang awalnya gue kira itu Di anime itu gak dikasih tau Kalau itu bapaknya itu hantu Ya itu Kasarnya itu arwah yang Wujud Bagus Kita kira masih ada Miko kira dia berhalusinasi Melihat bapaknya Karena dia belum menerima Atas kematian bapaknya Yang ternyata itu adalah Hantu dari awal Menurut gue eksekusi Dari anime ini Sangat bagus Karena Gue tuh sampe Nyirah itu karakter hidup Pada saat si bapaknya ngomong Berdialog Seakan-akan nyambung banget Sama antar keluarga Yang ternyata dia adalah Dari awal arwah Yang berusaha ngomong Sama Miko Tapi dicuekin Jadi kan Gue kayak ngeliat Apa jangan-jangan Miko dan bapaknya Hubungannya gak baik Oh ternyata itu dianggap Halusinasi Ternyata arwah yang masih tinggal Dan menjaga keluarganya Keren Dan memang ada yang seperti itu Ada yang seperti itu Yang kayak Meninggal dengan cara yang Pantas atau baik Tidak bisa nyebrang Karena masih sayang Rasa cinta akan keluarga Ketidak ikhlasan Yang muncul Tapi dia pasti akan nyebrang Hanya masalah waktu Terus ada juga yang Tentang si Miko Yang melihat banyak hantu Di berbagai tempat Terus dia ngeliat Wah temen deket gue nih Namanya Hana nih Energinya yang terlalu berlebih Bikin dia akhirnya Sering diganggu One day dia ngeliat temennya Ketempelan jin Ini lucu banget Terus Dia ketempelan Perawakannya serem Dia nyoba untuk ngebantuin Tapi dia gak bisa Karena karena Kalau dia udah takut Dia pura-pura untuk ngeliat Masalahnya gak bisa Pura-pura gak liat Itu gak bisa Di anime itu tuh Diperlihatkan dengan jelas Bahwa di saat di pura-pura Gak liat Kadang masih ada hantu Yang tiba-tiba ngedekat Lu bisa liat gue kan Lu bisa liat gue ya Lu bisa liat gue ya Itu yang gue alami Dan makanya gue bilang Ini keren banget Dia bisa menggambarkan Secara jelas Dari Dunia supernaturalnya Kedalam sebuah komik Ataupun anime Bahkan di anime ini pun Mereka tuh kayak Menyadarkan para penonton Bahwa Ia wujudnya seram itu Belum tentu jahat Bisa aja baik Dan sebaliknya Ia wujudnya bagus Belum itu meniliki energi yang banyak Kayak Kayak manusia Kita gak pernah tau Apa yang akan terjadi gitu Di kehidupan nyata ya Kayak kita sedang Berteman Sama keluarga Tempat kerja Kuliah atau sekolah Lu bisa aja ketemu orang yang Mungkin Lu anggap Buruk Tapi ternyata dalamnya baik Atau ternyata dia Tampan dan cantik Tapi dalamnya busuk Hal-hal semacam itu juga ada terjadi Makanya gue suka banget sama anime ini Karena banyak sekali nilai moral Yang ada Meskipun ini adalah anime tentang horror Tentang supernatural Tapi banyak banget hal-hal positif Bisa kita ambil Dari film satu ini Di anime ini juga ditujukan Tentang sesosong makhluk Yang energinya Sangat besar Ini juga keren mengerjuan Ketika Miko Mencari pertolongan Dia mendapat gangguan Dia melihat Hana Diikuti oleh Sososok-sosok makhluk Yang luar biasa negatif Dan berdampak buruk Pada temannya Jadi si Miko akhirnya Menunjungi sebuah Kuil Temple Berharap Meminta bantuan Dia berdoa Minta bantuan Tapi songnya ternyata Dia bukannya meminta bantuan Malah tidak sengaja Membangun sebuah perjanjian Jatuhnya sih perjanjian sepihak Karena Miko itu berdoa Bukan kayak Gue akan bayar lo ini Enggak Jadi muncullah Satu sosok yang terlihat Sangat kuat Dan penonton itu Akan kira itu positif Karena dia bisa ngusir Dia punya kuasa Untuk menghancurkan Makhluk yang lebih lemah Dan negatif di bawahnya Bagi gue Itu keren Keren karena ternyata Itu adalah makhluk negatif Yang berkamuklase Yang awalnya Menunjungkan wujud yang sangat baik Dengan niat menolong Namun ternyata tidak Ternyata itu adalah Sebuah perjanjian Timbal balik Ada harga yang harus dibayar Namun ketika Si Miko udah menggunakan Kemampuan dari si makhluk itu Dia menjadi Mendapat gangguan yang lebih besar Karena dia tidak tahu Tidak bisa membayar Dari permintaan Yang ada dari si makhluk itu Dan gue sih belum tahu lanjutannya Karena gue belum baca komiknya Dan belum ada anim lanjutannya Cuma bagian Menurut gue bagian ini Keren banget Dan karena memang ada yang seperti itu Kayak makhluk yang tinggi Membangun perjanjian Itu banyak sekali dilakukan oleh orang-orang Yang belajar Kalau ketip belajar Atau ngilmu Dilakukan secara sengaja Di dunia nyata Dan gue pernah ketemu orang-orang seperti itu Gue juga pernah bertemu makhluk Dia mengajak gue melakukan perjanjian Tapi tentu gue tolak Karena gue tahu Ada harga yang harus dibayar Dan tentu harga yang harus dibayar itu Tidak sebanding Tidak sentara dengan Apa yang kita dapat Buat apa Kayak hidup itu normal-normal aja Balik lagi Miko tidak tahu Dia hanya frustasi Dia hanya ingin membantu temannya Yang saat itu Mengalami kesulitan Karakter lain Yang menurut gue cukup menerkatian Itu adalah Gurunya Miko dan Hana Jadi ada seorang guru baru Yang Sebenarnya Dia adalah orang yang baik Tapi energinya luar biasa buruk Inilah yang membuat Si Miko sempat Ngejudge Guru ini adalah orang yang jahat Karena dia melihat Kok ada banyak energi negatif Gelap Di sekitar tumbuh si guru Itu membuat dia ngejudge Dan akhirnya langsung menjauhi Padahal Energi buruk itu tercipta Dari masa lalu Si tokoh Atau karakter guru ini Dia mendapat banyak trauma Dia ditempeli oleh makhluk Dia Juga diikuti oleh banyak arwah kucing Yang ternyata selama ini Dibunuh oleh orang lain Nah Si Miko itu Nggak bisa melihat itu Dia kira Pembunuhnya adalah Si gurunya Padahal bukan Gue pernah Menemukan kasus serupa Tentang hal semacam ini Jadi gue punya teman dekat Gue sering banget nyebutinnya Yang gue punya teman dekat Tapi gue nggak bisa jelasin siapa Gue punya teman dekat Yang bisa ngelihat energi Dengan sangat jelas Dia nggak bisa Nggak sengaja Baca masa lalu Dia bisa ngelihat energi Karena dia bisa ngelihat energi Dia tuh suka banget ngejudge Tapi balik lagi Bukan salah dia Karena dia bisa ngelihat itu kan Dia bisa langsung Nggak suka Sama orang baru Yang Dia baru kenalan Dia baru temui Hanya karena dia ngelihat energinya Jadi ada semacam Judgment di kepala dia Bahwa Oh ini orang banget Nih Karena energinya gelap banget Padahal kita nggak tahu Itu karena apa Bisa jadi karena Trauma Kekecewaan Maluk menempel Dan menurut gue Bagian ini Sangat menarik Dan ya Gue rasa itu aja Segmen Saiton Selesai nonton kali ini Tentang Miroko Chan Seperti biasa Jika kalian suka video ini Hanya jika kalian suka video ini Silahkan like Dan share Yang berkumpul ke hal-hal Semacam ini Jangan lupa untuk follow Media sosial gue Di Baik itu Instagram TikTok Twitter Dan lain sebagainya Dan Gue baru aja Ngelarin buku Pengapuan Dosa Lagi dan lagi Self-promote Tentang kehidupan gue Awam mula gue mendapat Gangguan Dan silahkan Kalian bisa pre-order Linknya gue taruh Di deskripsi Maupun komen Yang gue Ya Jadi kalian Gak perlu menunggu Di kolok buku Kalian bisa langsung Dapat duluan Dengan battle-battle Menarik yang Tersedia Gue Firman Sebastian Pamin undur diri Akhir kata Dare to know Bye